Suasana berbuka puasa di Sentra Kuliner Nasi Kapau di Jalan Keramat Raya Senen, Jakarta Pusat, ramai dikunjungi masyarakat. Sentra Kuliner ini menyajikan berbagai makanan khas Sumatera Barat, mulai dari makanan ringan hingga makanan berat. Nah, seperti apakah suasana berbuka puasa di sana? Kita langsung bergabung bersama dengan jurnalis Metro TV ada Andromeda Arizal. Andro, selamat berbuka puasa. Bagaimana situasi hari pertama berbuka puasa di sana? Dan menu apa sih yang menjadi pilihan untuk berbuka puasa? Ya, Zylvia dan juga pemirsa, kalau pertanyaannya menu berbuka apa yang saya pilih, saat ini saya masih bingung Zylvia dan juga pemirsa di rumah. Menu apa yang saya akan pilih di hari pertama untuk buka puasa ini? Mengapa? Karena kalau kami melihat memang situasinya saat ini pertama, begitu ramai. Dan kedua, juga banyak pilihan-pilihan dari masakan nasi kapau yang berada di Jalan Keramat Raya Senen, Jakarta Pusat. Nah, saya akan mengajak Zylvia dan juga pemirsa di rumah untuk melihat seperti apa situasi terkini di nasi kapau yang tempat saya berada saat ini. Nah, nasi kapau ini memang berasal dari daerah kapau, dekat dengan Bukit Tinggi Sumatera Barat. Nasi kapau ini memang berbeda dengan nasi padang, walaupun ada sedikit banyak kesamaan. Salah satu menu yang menjadi ciri khasnya adalah menu-menu yang ada di samping kiri saya, mulai dari tunjang, kemudian ikan, rendang, dan juga beberapa menu lainnya. Dan untuk lebih jelasnya, kali ini saya akan bertanya langsung kepada pemilik dari rumah makan nasi kapau ini, yaitu Uni Devi. Halo Uni. Halo Mas. Uni, sekalian juga dong saya mau mesen nih. Uni, yang bedanya nasi kapau dengan nasi padang sebenarnya apa sih Uni? Sebenarnya kapau itu kan daerah di Bukit Tinggi ya, khasnya di sana. Terus kalau kapau itu biasanya menu-menunya lebih lengkap, depan nasi padang. Oke, lengkapnya apa saja sih Uni? Kayak kita ada gulai tamusu nih khasnya. Oke, gulai tamusu. Apa sih yang membedakan gulai tamusu nasi kapau dengan silsing? Kalau di nasi padang nggak ada tamusu, cuma ada di kapaunya aja. Tamusu itu kayak usu sapi, di dalamnya ada telur sama tahu. Oke, saya mesen deh coba nasi tamusunya. Kemudian juga ada, apalagi sih Uni, kalau di sini kita lihat juga ada kepala kakap. Kemudian ini dinding, dinding lambo, ini yang dinding keringnya. Oke, apalagi selain tamusu boleh kalian ambil juga Uni? Tamusunya sekalian ya. Iya. Kalau selain tamusu, apalagi sih Uni dari nasi kapau ini yang khasnya? Nasi kapau itu Iti Ladojo. Oh, itu. Apa sih yang membedakan kalau misalnya Deng 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 dan Ladojo? Kalau Iti Ladojo biasanya sih nggak ada di menu restoran padang-padang ya, hanya di kapau gitu. Boleh kita tambahin lagi kuahnya dan Zilvia memang seperti ini untuk pilihan-pilihan menu di nasi kapau. Nah, yang membedakan kalau di nasi kapau ini menu-nya memang lebih lengkap bila dibandingkan dengan nasi padang dan lain-lainnya. Dan khasnya adalah ini, tamusu. Nah, tamusunya ini, nah ini. Jadi bisa dilihat oleh Zilvia dan juga pemirsa di rumah. Ini yang membedakannya adalah tamusu di dalamnya itu ada telur dan juga tahunya. Nah, ini menu yang saya pilih untuk berbuka di hari pertama. Namun, Zilvia tidak hanya makanan berat saja, di sini juga ada makanan-makanan lain begitu, yang ataupun tak lengkap bila kita tidak menikmati takjil atau makanan-makanan ringannya. Nah, di sini ada beberapa takjil yang juga ada, yaitu ada beberapa yang bisa kita beli. Salah satunya adalah makanan-makanan ini. Dan khasnya di sini adalah adanya lamang tapai. Nah, Zilvia dan juga pemirsa di rumah, ini lamang tapai adalah menjadi salah satu menu favorit juga yang bisa dibeli untuk di daerah dari Pasar Sen ini. Lamang tapai ini adalah makanan yang bisa dibeli. Satu dari harga lamang tapai ini Rp35.000 ditambah dengan kuah ketannya. Kuah ketannya ini seharga Rp10.000, jadi kurang lebih ini Rp45.000. Dan demikian, Zilvia juga pemirsa di rumah. Ini adalah menu yang akan nanti saya makan untuk berbuka di hari pertama bulan Ramadhan Rp45.000. Ijriah. Zilvia. Baik, terima kasih. Andromeda Ariza melaporkan langsung. Selamat berbuka puasa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.